Hai guys, kondisi market kripto memerah ketika Bitcoin melakukan konsolidasi ini. Kita akan lihat untuk analisa teknikal Bitcoin, Ethereum, dan beberapa coin DeFi yang ada, hasil pengumuman kemarin, dan pendapat CZ mengenai kapan bull market yang baru akan terjadi. Ada juga soal multi-chain yang tereksploitasi. Nama saya Kelbida, saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Hasil pengumuman kemarin itu, untuk US ADP non-farm employment change, itu naik peningkatannya dibandingkan dengan yang di forecast, di mana ini buruk untuk kripto, USISM services PMI ini naik, ini buruk buat kripto juga. Sedangkan pembukaan lapangan kerja yang baru ini, itu ada peningkatan, itu ada pengurangan dibandingkan dengan yang forecast, bagus untuk kripto, tetapi efek daripada hasil pengumuman ini itu lebih condong ke beris untuk kripto. Jadi kita lihat ini warnanya itu merah, dan nanti malam akan ada pengumuman tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang bisa memberikan volatilitas seperti biasa di jam 7.30 malam nanti. Kemarin harga Bitcoin itu sempat naik cukup tinggi, itu di sekitar jam Eropa itu mulai buka, yaitu di jam 3, harga Bitcoin bisa mencapai Rp31.400an, tetapi dari situ ada week yang panjang ketika close candle 4 jam ini, dan dari situ mengalami penurunan secara terus menerus. Hari ini ada sedikit perlambatan daripada penurunan tersebut, ada hijau sedikit, tetapi dari indikator kita lihat, RSI sebenarnya masih di atas 50, tetapi dari MAC di, put beris crossover ke bawah dengan histogram yang merah, dan market cypher itu terakhir kali ada red dot di sini, meskipun money flow-nya itu menjadi hijau, tetapi ini tampaknya dia sebenarnya hanya sideways di daerah tengah ini saja ya teman-teman. Di time frame 4 jamnya ini dalam posisi indikator itu menunjukkan beris untuk RSI dan MAC di dengan market cypher yang money flow-nya itu masih hijau. Ada potensi untuk green dot bisa terbentuk di sini, mungkin akan ada semacam relief rally sebentar dulu, tapi mungkin ini juga sudah terjadi tadi ketika harga itu naik sampai 30%. 10.300, di mana itu adalah daerah Fibonacci 23,6-nya, dekat dengan 38,2-nya sampai di sini, belum ada bullish divergence yang terbentuk di RSI-nya, biasanya itu akan kelihatan kalau misalnya akan ada pembalikan arah, ada bullish divergence di time frame 4 jamnya, atau setidaknya di time frame 1 jamnya, tidak ada ya teman-teman di RSI-nya. Jadi ketika harga itu turun seperti ini sampai ke 29.700, harusnya di sini membuat kenaikan RSI tetapi ini tidak ada, maka ini menunjukkan kalau mungkin akan terjadi nanti ya teman-teman. Jadi ketika low yang satu lagi mungkin kita akan lihat reaksinya itu bagaimana. Akan ada reaksi yang jelas ketika dia mencapai ke daerah bawah range ini, yaitu 29.500, jadi 29.500 itu akan menjadi support, tidak tahu apakah ini akan kuat karena di daily-nya itu sebenarnya dalam posisi bearish. Dan kalau misalnya 29.500 itu gagal bertahan, maka saya akan menargetkan itu dia bisa ke 38,2-nya, yaitu di harga 28.900 dan sekitar di daerah ini juga. ada golden pocket yang ada kemungkinan harga Bitcoin bisa bounce dari situ. Tapi untuk sementara harga Bitcoin dalam posisi bearish untuk hariannya. Untuk time frame weekly-nya sendiri, kita lihat kalau ini masih dalam posisi yang baik. RSI, MACD, dan market cypher ini juga bagus. Jadi kita bisa lihat kalau untuk daily-nya ini mungkin akan ada koreksi kecil, tetapi secara trend besarnya itu masih dalam posisi ke atas. Hal yang sama juga terjadi di Ethereum, di mana dia bounce daripada batas bawah range ini, 1.827, dengan RSI ini berusaha bertahan di atas 50, ada bearish crossover di MACD, dan market cypher ini ada red dot. Belum ada bullish divergence yang terbentuk di RSI-nya, dan juga di MACD-nya. Jadi masih ada peluang ketika Bitcoin itu melakukan penurunan ke bawah, ETH juga bisa membuat lower low ya teman-teman. Mungkin dia harus merites daerah 1780, yang merupakan garis support yang ini ya teman-teman, yang tadinya merupakan garis resistance pola bull flag ini. Mungkin retestnya itu belum selesai, harus retest sampai sini, baru dari situ dia akan naik lagi. Dan ETH Bitcoin juga kemarin mengalami perlemahan, hari ini juga ada sedikit penurunan, dia bounce sedikit dari 78,6-nya ini, tapi kalau misalnya dia menembus ke bawah daripada 0,0613, maka ada potensi besar untuk bisa membuat lower low, jadi ke bawah daripada low sebelumnya yang ada di 0,06054. sebenarnya sudah ada bullish divergence yang terbentuk di time frame daily-nya ini. Ketika harga itu turun, RSI-nya itu meningkat, kita akan lihat apakah ini dia mampu bertahan di atas low yang satu ini atau tidak. Dari MAC di mengarah ke atas, tapi belum ke area di atas 0, market cipher masih dalam posisi baris, jadi belum ada tanda-tanda yang kuat untuk ETH Bitcoin bounce. Kita harus melihat adanya candle yang besar seperti ini yang terbentuk, maka itu bisa menjadi tanda awal kalau pembalikan arah itu bisa terjadi dan ETH Bitcoin bisa naik ke atas. Kelihatan di Bitcoin Dominus juga ini terjadi penguatan terhadap ETH dan altcoin-altcoin non-ETH juga. Beberapa koin DeFi yang disebutkan di video-video sebelumnya di mana AV ini masuk lagi ke dalam pola descending triangle-nya, teman-teman. Jadi ini gagal melakukan retest-nya masuk lagi, ini jadi mungkin akan melakukan koreksi terlebih dahulu. Sebenarnya dari indikator ini masih bagus untuk RSI dan MACD. Ada tanda beris pertama untuk market cipher-nya, yaitu red dot seperti ini. Secara struktur juga dia sudah break daripada struktur uptrend yang ada di sini dan melakukan retest yang ada di sini, teman-teman. Jadi jelas sekali retest-nya itu seperti itu. Kita akan lihat apakah daerah misalnya Fibonacci, golden pocket-nya yang berada di harga 67 dolar ini itu bisa menjadi daerah pembalikan arah buat AV atau tidak. Daerah ini juga pas dengan daerah garis support yang menyatukan harga AV di dua titik ini. Jadi ketika dia jatuh ke sini, maka akan ada garis support warna biru ini juga yang berfungsi untuk menahan harganya. Kalau misalnya Bitcoin dan ETH itu turun, maka AV akan cenderung untuk turun juga, teman-teman. Yang masih bertahan di atas pola adalah coin maker. Tapi ada penjualan yang terjadi selama beberapa, yaitu lima hari terakhir ini. Di mana harga 990 itu adalah daerah yang krusial. Kelihatan ada banyak week yang ada di sini, menunjukkan bahwa ini itu ketika dia naik ke atas, itu dijual. Sementara dia akan mengikuti coin lainnya dulu dan belum kelihatan ada pergerakan atau breakout daripada pola yang sedang terbentuk ini. Ada potensi kalau ini sedang membentuk pola diamond ya, teman-teman. Jadi ini adalah pola reversal, di mana dia akan membentuk dua shoulder di kiri dan dua shoulder di kanan. Ketika dua shoulder di kanan ini sudah selesai, maka bisa ada penurunan yang cepat ke bawah ini, retest, habis itu lanjut ke bawah. Tapi ini belum selesai pola diamondnya, jadi masih ada harapan untuk maker bisa naik ke atas lagi. Tetapi harga 990 ini adalah daerah yang cukup krusial. Untuk compound sendiri, sama juga seperti AV, dia masuk kembali lagi ke dalam polanya. Jadi meskipun dengan volume yang cukup besar seperti ini, tetapi gagal untuk bertahan. Kalau misalnya dia bisa bertahan lagi di atas daripada pola ini, tembus lagi ke atas, maka akan berubah menjadi bullish. Tapi untuk sementara ini, situasinya itu bearish ya, teman-teman. Kita lihat kalau misalnya kita hubungkan yang ini, maka itu sudah terjadi retest daripada breakout ke bawah, daripada uptrend pergerakan harganya ini, sudah retest seperti ini dan dalam posisi ke bawah seperti ini. Dari time frame 4 jamnya ini juga posisi indikator indikator dalam posisi bearish, ada green dot yang terbentuk sekarang ini. Dan ada berita terbaru mengenai protokol DeFi multichain yang tampaknya ini di eksploitasi. Ada sejumlah besar aset multichain, sekitar 125 juta dolar, itu yang keluar ke berbagai wallet. Dan bridge phantom ini itu mengeluarkan 122 juta dolar aset dari phantom ya, teman-teman. Untuk sekarang ini, bridge multichain ini sedang disuspend, sedang tidak bisa digunakan. Tim official multichain sendiri, mereka melakukan tweet, kalau aset lockup itu, itu dipindahkan ke wallet address yang tidak mereka kenal. Timnya ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan sedang menginvestigasi hal ini. Direkomendasikan kepada seluruh user untuk menghentikan penggunaan jasa service multichain dan merevoke. Bisa direvoke di revoke.cash, semua approval kontrak yang berkenaan dengan multichain. Dampak daripada insiden multichain ini itu kena ke phantom jaringan Moonriver, Kava, DogeChange, Conflux, ETHW, dan di mana aset-aset stablecoin ini mengalami D-Pack ya, teman-teman. Jadi USDC-nya itu D-Pack, lihat ini satu USDC phantom, itu ditukar dengan BSC 0.9 USDC, polygon 0.88 USDT. Jadi ketika kita melakukan transaksi di berbagai protokol DeFi tersebut, kita juga harus berhati-hati kalau misalnya kita provide liquidity kepada bridge-nya atau untuk swap-nya, untuk trading-nya, itu kita juga jangan masuk terlalu banyak karena ada resiko teknologi di mana DeFi tersebut itu, di mana smart kontraknya itu mungkin ada bug yang bisa dieksploitasi oleh hacker sehingga hal seperti ini itu terjadi. Harga coin multichain sendiri ini mengalami penurunan sebesar 15% selama 24 jam terakhir ini ya, teman-teman. Ada beberapa coin-coin DeFi yang memang hampir tidak pernah itu kena hack atau ada masalah seperti AV, seperti MakerDAO, Compound, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik ya, teman-teman. Jadi kita juga harus tahu mana yang memang blue chip-nya, mana yang memang dalam zona inovasi kalau kita mau ikuti Binance ya. Dan sekarang kita akan melihat pendapat CEO Binance, CZ, mengenai kapan bull market Bitcoin itu akan terjadi. Di sesi AMA di Twitter 5 Juli kemarin, CZ itu mengungkapkan beberapa informasi dan pendapat dia. Dia menjelaskan kalau misalnya pergerakan harga Bitcoin itu secara historis mengikuti siklus 4 tahun. Dan menurut dia, siklus ini akan terus terjadi. Di mana dia mengakui Kauty, dia tidak bisa melihat masa depan, tentu saja tidak ada yang bisa. Dia menekankan kepada event halving di tahun 2024, dan 2025 adalah tahun yang kemungkinan besar akan menjadi tahun bull market. Dia ditanya apakah dia cemas ketika BlackRock itu masuk ke spot Bitcoin ETF. CZ dengan senang hati menyambutnya, mengatakan kalau ini sangat bermanfaat untuk industri kripto. Siapapun yang ke kripto yang sebelumnya itu tidak berada di kripto hari ini akan membawa orang lain lagi itu ke kripto. Apakah mereka akan berkompetisi dengan user-user yang ada sekarang? Jawabannya iya, tetapi mungkin sedikit. Jujur, kalau misalnya kita lihat user base-nya, overlap-nya itu sangat minimal. Jadi karena BlackRock itu berada di pasar Amerika, dan Binance US juga usernya itu tidak sebanyak yang Binance Global, bukan menjadi pasar utama mereka, Binance Global yang utama. Jadi user-user yang beririsan dengan yang mungkin potensi BlackRock mungkin akan ada, tetapi itu hanya dari Binance.us. Dan kita juga, kan kita di Indonesia, kita tidak bisa mengakses spot Bitcoin ETF yang di BlackRock karena kita bukan orang Amerika. Tetapi adanya BlackRock ini akan dengan jelas membawa orang-orang baru, orang-orang Amerika pada khususnya untuk berinvestasi di dalam Bitcoin tanpa harus mengerti apa itu Bitcoin ya teman-teman. Dengan adanya ETF yang disetujui dengan SEC, jadi ada kepraktisan yang ditawarkan oleh BlackRock. Dua hal utama kenapa Binance akan mempersiapkan diri untuk volume trading yang lebih besar untuk satu sengah tahun selanjutnya adalah bertambahnya ketertarikan institusi untuk masuk ke dalam industri kripto dan hal-hal yang akan terjadi. Jadi mereka juga mempersiapkan infrastruktur trading karena volume trading akan jauh lebih besar nanti teman-teman. Dan apakah teman-teman sudah mempersiapkan posisi untuk bull market ini? Yang pasti kita harus ada posisi menurut hemat pribadi saya agar kita bisa sama-sama cuan ke depannya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya.